Halo Sobat, Pintu Tether 1 telah dibuka. Kali ini, Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul Redemption Hummingbird. Menceritakan tentang seorang pria mantan anggota satuan khusus yang harus merubah hidupnya 180 derajat setelah ia keluar dari satuannya. Ia lalu tinggal bersama pacarnya di sebuah tempat yang kurang layak. Suatu hari, mereka diganggu oleh beberapa preman. Menyadari adanya ketidakseimbangan kekuatan, pria itu menyuruh pacarnya untuk kabur. Namun setelah itu, mereka tak pernah kembali bertemu hingga akhirnya ia mendapat kabar bahwa pacarnya tewas. Tak terima dengan hal itu, pria ini mulai mencari siapapun orang yang telah membunuh pacarnya. Bisakah sang mantan anggota satuan khusus membalaskan dendamnya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sin diawali oleh tayangan dari seorang anggota satuan khusus bernama Joseph Smith, yang saat itu tengah bertugas. Namun karena beberapa insiden yang membuatnya trauma saat ia kembali ke negaranya, Joseph didiagnosa mengalami gangguan jiwa. Para dokter yang menanganinya melapor kepada polisi ketika Joseph dinyatakan kabur dari rumah sakit. Lalu scene melompat pada satu tahun kemudian, di mana kini Joseph menjadi tunawisma bersama pacarnya yang bernama Isabel. Malam itu suasana cukup dingin. Saat mereka sedang melewati sebuah gang, mereka tiba-tiba melihat dua orang preman yang sedang memalak para gelandangan. Isabel yang melihat kejadian itu langsung meminta Joseph untuk bersumbunyi dan tak melawan. Tetapi Joseph justru tak mendengar perkataan Isabel. Saat preman menghampiri mereka, Joseph tiba-tiba menghajar preman tersebut, lalu menyuruh Isabel untuk berlari sekencang-kencangnya. Akhirnya Joseph menghajar kedua preman itu sendirian. Dengan kondisi yang cukup lemah, Joseph terlihat kewalahan. Hingga ia memutuskan untuk kabur. Lalu Joseph memasuki sebuah apartemen kosong untuk bersembunyi dari kejaran para preman tersebut. Setelah dirasa cukup aman, Joseph mulai mengubah penampilannya. Ia mencukur seluruh rambutnya, bahkan memakai pakaian milik pemilik apartemen. Agar para preman tak bisa mengenalinya. Lalu Joseph mulai memastikan jika apartemen itu aman untuk ia tinggali. Diawali dengan memeriksa nomor, yang rupanya tidak aktif hingga 1 Oktober. Waktu yang cukup lama bagi Joseph untuk mencari keberadaan Isabel. Setelah itu, ia mencari pos surat dan menemukan kartu kredit milik pemilik apartemen tersebut. Kemudian ia pergi ke ATM untuk mengambil uang di dalamnya. Kemudian scene berpindah pada seorang suster biarawati bernama Christina, yang sering membagi-bagikan makanan kepada para tunawisma. Saat itu, Joseph yang tak sengaja melewat rupanya dikenali oleh Christina. Yang kebetulan pernah merawat Joseph saat masih menjadi anggota kesatuan. Kemudian Joseph mengatakan jika ia mencari seseorang bernama Isabel. Namun Christina justru berfokus pada pakaian yang Joseph kenakan. Karena ia mengira Joseph mencuri atau merampok seseorang. Tetapi Joseph tak menjawab apapun dari pertanyaan Christina. Ia hanya memberikan sejumlah uang padanya lalu ia pergi. Christina yang terdiam hanya bisa menerima uang itu. Lalu setelah ia selesai melayani seluruh para tunawisma, Christina kembali ke gereja untuk melaporkan kejadian tersebut kepada bundanya. Di sana ia menjelaskan jika seorang mantan anggota militer memberi uang padanya senilai 500 pounds. Uang yang cukup banyak. Sang bunda bertanya dari mana ia mendapatkan uang itu. Saat Christina menjawab tidak tahu, bundanya pun tak bisa melaporkan uang tersebut sebagai pemasukan untuk gereja. Akhirnya karena tak bisa, Christina memutuskan untuk menggunakan uang tersebut. Untuk membeli tiket konser seorang balerina favoritnya. Kemudian scene berpindah pada masa lalu Joseph yang masih bertugas. Di mana di sana ia mengalami trauma karena saat itu ia bersama satuannya pernah diserang secara mendadak ke dalam tank yang mereka bawa. Seluruh rekannya tewas kecuali Joseph yang saat itu sedang memegang kendali tank. Tak lama kemudian Joseph terbangun dari mimpinya. Namun ia tak bisa lepas dari bayangan saat masa dirinya bertugas. Joseph bahkan berhalusinasi jika di apartemennya terdapat mata-mata dan bayangan dari orang yang ia gantung saat itu. Joseph bahkan menggunakan sebuah tongkat yang ia fantasikan menjadi senjata untuk menghindari para mata-mata itu. Karena berhalusinasi cukup parah, Joseph memutuskan untuk terbangun. Ia kembali mendatangi suster Christina untuk meminta bantuan. Kali ini Joseph meminta pada Christina untuk memberikannya obat antibiotik. Namun Christina menjawab jika ia tak bisa membagikan obat tersebut secara percuma. Ia menyuruh Joseph untuk pergi ke rumah sakit saja. Tetapi Joseph mengatakan jika ia tak bisa pergi ke sana. Karena ternyata Joseph kabur dari pengadilan militer. Dan ia kini sedang dicari oleh menteri pertahanan. Iba melihat kondisi Joseph yang lemah, akhirnya Christina membawa Joseph ke gereja. Di sana ia memberikan obat antibiotik dan memberi beberapa informasi terkait Isabel. Mendengar hal itu Joseph senang. Ia lalu memberi sebuah alamat pada Christina untuk ia berikan kepada Isabel jika sewaktu-waktu melihatnya. Kemudian Joseph kembali ke apartemen. Di sana ia memutuskan untuk mulai mencari keberadaan Isabel sendirian. Saat sedang mencarinya, ia tak sengaja menemukan sebuah kertas yang bernamakan Isabel. Ia pun memeriksa nomernya. Dan ternyata Isabel memberi pesan pada Joseph. Isi pesan tersebut adalah tentang dirinya yang memutuskan untuk menjadi wanita sewaan demi bisa menabung untuk membeli rumah bagi mereka berdua. Isabel mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Dan Joseph tak usah mencari keberadaannya. Setelah itu, keesokan harinya Joseph tiba-tiba mendapati tamu yang mengetuk pintu apartemennya. Rupanya kedua orang itu adalah agensi dari pemilik apartemen yang bernama Damon. Karena khawatir, jika dirinya diketahui sebagai penyusup, Joseph memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Joy Jonas. Dan mengaku sebagai kekasih dari Damon. Mendengar hal itu, kedua agensi tersebut terkejut. Namun Joseph langsung menutup pintunya, agar mereka tak semakin mencurigainya. Tak bisa terus-menerus mengandalkan kartu kredit milik Damon, Joseph memutuskan untuk bekerja di sebuah restoran Cina. Hari demi hari ia bekerja. Dirinya juga berlatih untuk memperkuat badannya. Dan pada suatu hari, saat ia sedang bekerja, dirinya mendapati seorang pelanggan yang sangat berisik. Joseph yang terusik dengan hal itu, meminta pada mereka dengan sopan untuk pergi dari restoran tersebut. Awalnya orang-orang itu menerima. Namun saat di luar restoran, ternyata mereka memaki Joseph dan menantangnya untuk bertarung. Joseph mengatakan jika mereka bertarung, maka mereka akan terlambat mengejar kereta. Tetapi sepertinya mereka tak peduli. Mereka langsung menyerang Joseph yang dengan cepat memblok serangan mereka. Setelah itu, satu persatu dari mereka mulai berusaha untuk menghajar. Tetapi Joseph yang handal rupanya dengan mudahnya melumpuhkan mereka semua. Yang membuat sang pemilik restoran terkesan. Setelah kejadian itu, Joseph dipanggil oleh bosnya. Di sana, salah satu penjaga restoran mengatakan jika Joseph terlihat bisa melakukan pekerjaan kotor. Tertarik dengan postur Joseph yang mengerikan, akhirnya bosnya memberikan pekerjaan berbeda pada Joseph, yaitu sebagai debt collector. Ia mulai menagih hutang pada orang-orang yang memiliki hutang pada bosnya. Bahkan Joseph tak segan menghajar mereka, hingga membunuhnya. Karena pekerjaannya itu, Joseph memiliki cukup uang untuk menghidupi dirinya. Bahkan ia memesan pizza dalam jumlah banyak yang ia bagikan kepada para tunawisma melalui Christina. Nah, melihat adanya pesanan yang cukup banyak, ia terkejut karena tak pernah memesannya. Namun, sang driver mengatakan jika pesanan telah dibayar oleh seseorang yang bernama Joy Jonas. Kemudian, scene berpindah pada Joseph yang saat itu tengah berbelanja. Saat ia sedang mencari barang, ia tak sengaja berpapasan dengan mantan istrinya yang bernama Dawn. Namun, tak banyak percakapan yang mereka bicarakan. Kemudian, scene berpindah pada Christina, yang saat itu terkejut ketika melihat suatu gaun yang tergantung. Ia pun tahu siapa yang memberi gaun tersebut. Lalu, Christina menghampiri Joseph yang saat itu sedang mempersiapkan acara makan malam. Di sana, Joseph menjelaskan jika kini dirinya bekerja pada seorang bos Cina yang memberi banyak uang. Mendengar hal itu, Christina turut senang. Tetapi, suasana berbeda ketika Christina membawa kabar buruk baginya. Christina menjelaskan jika tadi pagi polisi mendatanginya untuk memberi tahu bahwa mereka menemukan mayat seorang wanita. Yang mengambang di sungai. Ia tak yakin jika itu adalah Isabel. Maka dari itu, dirinya menghampiri Joseph untuk membantu polisi mengidentifikasi mayat tersebut. Namun, Joseph justru memaki polisi karena tak becus dalam menjalankan tugasnya. Yakin itulah adalah mayat dari Isabel, Joseph mulai tak bisa mengontrol emosinya. Ia muak dan sangat marah ketika mendengar Isabel tewas. Christina lalu melanjutkan bahwa polisi mengatakan wanita itu tewas setelah melayani pelanggannya. Karena tak ingin melihat Joseph emosi, Christina mencoba untuk menenangkannya. Ia mengatakan jika uang yang Joseph berikan padanya, tak banyak ia gunakan. Christina pun mengembalikan uang pemberian dari Joseph. Tetapi, dengan entengnya Joseph mengatakan jika ia tak membutuhkan uang tersebut. Akhirnya, Christina mengambil kembali uang itu. Dan ia mulai menasihati Joseph. Ia ingin melihat Joseph berubah dan menjadi pria yang baik. Jika ia mencintai Isabel. Kemudian, Christina berlari menghindari Joseph. Joseph mengejarnya. Ia membawa kembali gaun yang dirinya sengaja belikan untuk Christina. Awalnya, Christina menolak. Karena ia adalah seorang biarawati yang dilarang memakai pakaian seperti itu. Namun, Joseph menjawab. Jika Christina bisa melepasnya apabila ia tak nyaman. Akhirnya, Christina mengambil gaun itu lalu pergi. Kemudian, scene beralih pada dua preman yang pernah mengejar Joseph. Kali ini, Joseph tak gentar menghadapi mereka berdua. Saat dua preman itu selesai memalak para tunawisma. Mereka berhadapan dengan Joseph. Terlihat, mereka berdua melupakan wajah Joseph. Namun, saat Joseph mengatakan bahwa ia adalah pria yang menghajar mereka berdua saat bersama pacarnya. Barulah salah satu dari mereka mulai menodongkan pisau. Tetapi, dengan entengnya Joseph menghajar mereka berdua. Joseph berfokus terlebih dahulu pada preman yang berbadan besar dengan menghajarnya habis-habisan. Hingga ia terkapar tak berdaya. Barulah, Joseph langsung menginterogasi preman satunya. Ia bertanya tentang siapa orang yang membunuh Isabel. Awalnya, preman itu tak menjawab. Namun, setelah Joseph mengancam akan membunuhnya dengan menggunakan sendok, preman itu mau menjawab. Ia menjawab jika Isabel dibunuh oleh pelanggannya sendiri. Ia tak bisa menyebutkan namanya. Karena mereka tak bermain menggunakan nama. Namun, ia bisa memberikan ciri-ciri pada Joseph. Yaitu, seorang pria berumur 30 tahun dan memiliki luka di area matanya. Mendapat informasi, Joseph langsung pergi sembari membagi-bagikan uang kepada para tunawisma yang menonton pertengkaran tersebut. Lalu, scene beralih pada Christina yang saat itu tiba-tiba mendapat surat dari rekannya. Ternyata, surat tersebut adalah sebuah undangan untuk Christina agar hadir di sebuah pameran. Dan saat ia membuka undangan tersebut, muncul sebuah surat yang Joseph tuliskan. Ia mengatakan jika dirinya memiliki informasi tentang pembunuhan Isabel. Akhirnya, pada malam hari, Christina memutuskan untuk menggunakan gaun pemberian Joseph dan menghadiri pameran tersebut. Ia bertemu dengan Joseph lalu mulai membicarakan tentang pembunuhan Isabel. Joseph membuka obrolan dengan meminta Christina untuk berbicara pada polisi bahwa ciri-ciri pembunuh dari Isabel adalah seorang pria berumur 30 tahun. Dan memiliki luka di area wajahnya. Christina sangat amat mengingat perkataan Joseph. Lalu, setelah informasi yang Joseph berikan cukup, mereka mulai menghabiskan malam berdua. Kesokan harinya, Joseph kembali melakukan pekerjaannya, yaitu menagih hutang. Namun ada yang berbeda pada hari itu, di mana Joseph berlaku sangat amat lembut. Ia menghampiri seorang pria dan mengatakan jika dirinya menagih hutang yang pria tersebut miliki pada bos Choi. Namun rupanya, pria tersebut tak mau memberikan uang tunai pada Joseph. Ia mengatakan akan memberikan uang berupa cek pada bos Choi. Tetapi Joseph masih keras untuk meminta uang tunai. Karena tak bisa menggunakan cara halus, akhirnya Joseph sedikit bermain kasar. Ia menekan tangan pria tersebut hingga hampir patah. Lalu mengambil koper berisi uang miliknya. Sementara anak-anak dari pria itu hanya bisa terdiam. Saat Joseph akan pergi dari tempat tersebut, anak dari pria itu mulai memberontak. Ia mengambil sebuah pistol dan meminta Joseph mengembalikan uang milik keluarganya. Joseph hanya terdiam. Sementara ibu dari mereka meminta anaknya untuk tetap diam dan tak melawan. Terlihat anak itu seperti ragu-ragu saat akan menembak. Hingga akhirnya Joseph membalikan keadaan dengan menembak baju dari anak tersebut untuk memberinya pelajaran. Anak itu hanya terdiam, lalu Joseph pergi dengan santai. Tetapi rupanya misi kali ini sedikit agak gagal Joseph lakukan. Karena polisi dengan cepat mendapatkan laporan tentang pencurian tersebut. Dan mulai mencari keberadaan Joseph yang dikenal sebagai Joy Jonas. Polisi bahkan mendatangi Christina karena mereka mendengar kabar jika Joseph terlihat sering menghampiri tenan makanan tersebut. Namun Christina yang cukup suci memutuskan untuk berbohong pada polisi. Ketika tengah malam mereka kembali bertemu, Christina memberitahu jika polisi tengah mencari keberadaannya. Tetapi Joseph yang cukup ahli dalam bidang kriminal tak peduli dengan hal itu. Ia masih berfokus pada pencarian Isabel. Kemudian, Sin berpindah pada Christina yang menghadap bundanya. Di sana, bunda Christina sangat terkejut ketika ia mendengar bahwa dirinya mendaftar. Menjadi relawan untuk pergi ke Afrika. Christina menjawab jika ia memang memiliki misi untuk membantu para manusia yang kekurangan. Di lembah Sierra Leone. Karena itu adalah salah satu tujuan hidupnya. Lalu, Sin kembali beralih. Kali ini pada Joseph yang menemui bosnya. Ia mengatakan jika dirinya ingin menemui bos dari bosnya. Yang memiliki jabatan lebih tinggi. Akhirnya Joseph dipertemukan dengan seorang wanita yang sering disebut sebagai Madam. Bos Choi sebagai perantara menerjemahkan setiap permintaan yang Joseph inginkan. Lalu Joseph mulai mengatakan apa yang ia inginkan. Joseph tahu bahwa Madam adalah orang yang sangat berpengaruh. Ia memiliki daftar hitam pada setiap orang yang melakukan kesalahan. Maka dari itu, ia ingin mencari seseorang. Dengan ciri-ciri pria berumur 30 tahun serta memiliki luka di bagian area matanya. Mendengar hal itu, Madam mengatakan jika pria tersebut mengenakan jazz yang sangat mahal. Tetapi ia bisa membantunya dengan syarat Joseph harus mengabdi kepadanya. Joseph pun setuju dengan kesepakatan yang Madam buat. Lalu, Madam memberikan sebuah file untuk Joseph Gali sendiri terkait informasi pria yang Joseph cari. Setelah mendapat informasi yang sangat amat cukup, Joseph mulai mendatangi sebuah kontainer misterius. Yang ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali wanita yang menjadi korban dari perdagangan ilegal. Di sana, Joseph ingin memastikan bahwa Isabel telah tak berada di sana. Kemudian, scene berpindah pada seorang pria yang merupakan seorang pelanggan. Pria itu terlihat menyewa salah satu wanita yang dipajang. Saat mereka telah berada di kamar, pria itu mulai bertanya. Apakah mereka telah memberitahunya? Wanita itu kebingungan saat pelanggannya bertanya seperti itu. Namun, tiba-tiba pria tersebut menghajarnya. Lalu mendorongnya hingga kepalanya terbentur pada meja. Lalu berakhir dengan penyiksaan. Rupanya, pria tersebut adalah pria yang membunuh Isabel. Saat wanita itu sedang disiksa, seorang rekannya yang mendengar jeritan dari wanita itu mulai mencari tahu siapa pria tersebut. Dan saat dirinya memeriksa jaket dari pria itu, ia menemukan jika pria tersebut bernama Max Forrester. Di tempat yang cukup jauh, rupanya Joseph telah membebaskan seluruh wanita tersebut setelah ia menghabiskan seluruh uangnya. Untuk membayar kepada para bandar yang menculik para wanita tersebut. Joseph tak tega ketika melihat sebagian dari mereka ternyata masih kanak-kanak. Setelah membebaskan para wanita itu, Joseph mendapat informasi dari pria yang sering menyiksa wanita tersebut. Yaitu surat yang berisikan nama Max Forrester. Kemudian, scene berpindah pada Christina yang mendapat surat dari Joseph. Surat itu berisi ajakan pertemuan di apartemennya. Akhirnya mereka pun bertemu. Namun, saat pagi hari, tepat tanggal 1 Oktober, Damwon, sang pemilik apartemen pulang. Ia pun dengan semangat membuka apartemennya. Tetapi, saat ia membuka kunci, rupanya kunci ganda yang berada di pintunya masih tertutup. Ia lalu memeriksa ke area lubang pintu dan melihat seorang wanita sedang bersantai. Damwon pun langsung meneriaki wanita tersebut. Yang ternyata itu adalah Christina bersama Joseph. Mendengar adanya teriakan, Joseph langsung menarik Christina dan pergi dari apartemen milik Damwon. Pada malam harinya, Joseph menghampiri sebuah rumah milik mantan istrinya. Kebetulan saat itu, anak dari Joseph lah yang membuka pintu. Ia pun memperkenalkan dirinya. Lalu memberi beberapa hadiah pada anaknya Ruby. Sebelum Dawn datang. Lalu saat Dawn menghampiri Ruby, ia melihat sebuah koper yang berisi uang sangat banyak. Namun saat ia mencari siapa pelakunya, Joseph menghilang. Setelah itu Joseph pergi ke sebuah acara yang juga Max Forrester hadiri. Sementara itu, Christina sedang menonton konser balerina favoritnya. Setelah cukup lama membidik Max, Joseph mulai mendekatinya. Ia berbasa-basi pada Max dan saat Max bertanya tentang siapa itu Joseph, Joseph mulai mendorong Max ke tepian. Lalu ia mengatakan, Sekali-kali kau harus melihat ke bawah sana. Dan Joseph pun langsung menjatuhkan Max ke bawah gedung yang berlantai tinggi. Para tamu yang melihat kejadian itu otomatis histeris. Namun Joseph langsung menembakkan pistol ke atas untuk mengancam mereka semua. Setelah itu Joseph pergi ke teater. Tetapi Joseph hanya tertidur di luar, sembari menunggu acara selesai. Dan saat acara telah selesai, ia langsung ditemukan oleh Christina. Di sana Joseph menghabiskan waktu berdua. Berbincang tentang dirinya yang ingin berusaha untuk menjadi pria yang lebih baik. Barulah, keesokan harinya Christina pergi ke Afrika. Sesaat sebelum dirinya berangkat, Joseph terlebih dahulu memberikan surat yang berisi foto-fotonya. Di surat tersebut, Joseph memberi tahu pada Christina, jika ia akan menghilang di tengah kota setelah berhasil menumpaskan para penjahat. Tama!